Duel Indonesia vs Denmark dalam laga terakhir fase grup Piala Sudirman 2021 menambah panjang daftar pertemuan kedua negara Berikut daftar head to head Indonesia vs Denmark di Piala Sudirman Namun guys, belum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk terlebih dahulu klik like dan subscribe Agar kalian enggak ketinggalan berita-berita terbaru dari sepak bola tanah air maupun luar negeri guys Ya, Indonesia dan Denmark sudah saling berhadapan sejak Piala Sudirman digelar kali pertama pada 1989 Pertemuan pertama tersebut berakhir dengan kemenangan 5-0 yang dipukulkan skuad Garuda Dalam 16 penyelenggaraan, Piala Sudirman Indonesia dan Denmark bertemu 14 kali Indonesia membukukan 8 kemenangan dan 6 sisanya menjadi milik Denmark Hanya pada Piala Sudirman 2009 dan 2013 duel Indonesia vs Denmark tidak terjadi Pada 2009, kedua negara tidak bertemu karena beda grup dan Denmark ada di peringkat ketiga sementara Indonesia Menghuni peringkat kedua di fase grup dan melangkah ke semifinal Empat tahun berselang, Indonesia dan Denmark kembali tidak bertemu Tim merah putih kalah di babak perempat final dari China Dan negeri tirai bambu menghadapi Denmark di semifinal Indonesia unggul head-to-head namun dalam dua pertemuan terakhir, Denmark tercatat selalu menang Jika ditarik lebih jauh lagi dalam satu dekade terakhir, Indonesia hanya meraih satu kemenangan Dari empat pertemuan dengan Denmark Pada duel terakhir di Piala Sudirman 2019, Indonesia meraih dua poin Dari kemenangan Mohamad Arnsan bersama Hendra Setiawan Dan Grisha Poli bersama Apriani Rahayu Sementara kemenangan-kemenangan Denmark berasal dari Matthias Kristiansen bersama Sarah Tiansen Dan Victor Aksen lalu Mia Bielford Sama seperti Indonesia yang masih diperkuat Ahsan bersama Hendra, Grisha bersama Apriani Serta Anthony Sinisuka Ginting Dan beberapa pemain Denmark yang tampil di Piala Sudirman 2019 Juga masih memperkuat tim seperti Aksen, Kristiansen, Bigford, dan Tengsen Dan berikut guys, head-to-head Indonesia versus Denmark di Piala Sudirman Terima kasih telah menonton!